Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya hari ini Tenggerung Hidroponik Kali ini kita akan membahas bagaimana penanganan Cara mengurangi pertumbuhan lumut pada media tanam kita Disini saya menggunakan persemaian dua cara yaitu Menggunakan pasir malang dan menggunakan rohkul Dimana pada pasir malang saya menggunakan takaran nutrisi sebesar 1000 ppm Dan semayan menggunakan rohkul pada modul semai nutrisi 100 ppm Oke inilah yang kita semai menggunakan rohkul Kalau kita perhatikan pertumbuhan pada pasir malang lebih bagus Karena kita beri nutrisi lebih besar daripada modul semai Menggunakan 1000 ppm Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi dengan pertumbuhan lumut Tinggal atur mau usia berapa pindah tanam Dan selanjutnya tinggal kita pindahkan ke media tanam Ke media rohkul Yang masih bersih dari lumut Oke inilah contoh hasil semen saya menggunakan pasir malang Dan proses pemindahan ke rohkul pun sangat mudah Tinggal kita cabut Itulah kelebihan dari pasir malang Dia tidak mengikat akar tanaman Sehingga memudahkan kita dalam proses pemindahan tanaman ke media tanam rohkul Terima kasih telah menonton 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 Oke dan inilah hasil dari pindah tanam kita Dari modul persamaan memudahkan pasir malang ke media rohkul Akar masih utuh Rokul bebas dari lumut Dan siap masuk ke modul pembesaran Oke begitulah Oke begitulah cara saya menanggulangi pertumbuhan lumut Oke untuk melengkapi kesimpulan dari video ini akan saya tulis di deskripsi video Mungkin cukup sekitar dulu video kita hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh